Intro Halo pemirsa bincang sehati apa kabar anda hari ini senang sekali saya Ayu Sutomo Kembali hadir ke hadapan anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif Apalagi kalau bukan bincang sehati Pemirsa bincang sehati bagi sebagian orang tua seringkali mengkaitkan kata kompetitif dengan sesuatu hal yang kurang baik Seringkali juga kata kompetitif dikaitkan dengan perlombaan Yang membuat orang tua kerap melarang anaknya untuk mengikuti lomba karena khawatir anak akan merasa sedih jika mengalami kekalahan Padahal pemirsa tahukah anda bahwa ternyata kompetisi memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan anak Dimulai dari mengembangkan empati anak, melatih anak untuk bekerja keras dan meraih target Serta membuat anak belajar menjadi pribadi yang tekun Nah topik itulah yang akan kita bahas di bincang sehati kali ini yaitu tentang menumbuhkan jiwa kompetisi pada anak Untuk anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 kami buka untuk anda Atau di instagram kami at bincang sehati day tv Nah pemirsa sebelum kita membahas topik ini lebih banyak dengan narasumber yang telah hadir di studio bincang sehati Kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi rangkuman informasi tentang topik yang akan kita bahas hari ini Seperti apa tayangannya? Silahkan simak yang berikut ini Pemirsa bincang sehati Memiliki anak yang cerdas, pantang menyerah dan terpacu untuk menjadi sukses Tentu menjadi dambaan setiap orang tua Namun untuk mendapatkan hal itu semua orang tua perlu menanamkan jiwa kompetitif pada anak Pada dasarnya anak perlu dikenalkan pada jiwa kompetisi sejak dini Dengan berkompetisi anak akan belajar mengenai empati, ketekunan, kerja keras, perbaikan diri dan juga kerjasama Hal ini bisa dimulai dengan mengikuti anak pada kompetisi yang ada di sekolah atau lingkungan rumah Nah Pemirsa itu tadi sedikit informasi dulu tentang topik yang akan kita bahas hari ini Yaitu tentang menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Dan untuk membahas topik tersebut di studio bincang sehati sudah hadir narasumber kita hari ini Halo, Kak Jovita apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi Silahkan duduk Pemirsa di sini sudah hadir bersama kita Ada Mbak Jovita Maria Verliana MPSI Psikolog yang merupakan psikolog dari rumah sakit Royal Taruma Kak Jovita kita membahas tentang menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Seringkali orang tua mengkaitkan, wah gak usah punya jiwa kompetitif terlalu tinggi lah Khawatir nanti gak mau kalah, kemudian pinginnya menang terus gitu kan Tapi sebetulnya kalau kita berbicara jiwa kompetitif yang harus ada pada anak Itu penting ada gak sih Kak Jovita? Sebetulnya jiwa kompetitif ini penting ada pada anak Kalau kita lihat apa sih jiwa kompetitif? Jiwa kompetitif adalah semangat untuk mencapai yang lebih baik dari yang sudah ada Itu arti kata dari jiwa kompetitif Nah sehingga ini perlu adakan pada anak Kenapa? Karena itu yang akan memotivasi anak untuk berusaha menjadi yang lebih baik dari yang sekarang ini Nah tapi tentunya disini kita harus mempersiapkannya Nah jadi tidak semata-mata langsung anak-anak diberikan persaingan yang tinggi misalnya Tapi lebih ke arah anak-anak kita berikan kepercayaan diri terlebih dahulu Jadi ada step-stepnya untuk mencapai yang namanya jiwa kompetitif tersebut Oke jadi memang perlu ada persiapan dan disiapkan untuk memiliki jiwa kompetitif tersebut Karena katanya saya pernah membaca anak yang cerdas kalau tidak memiliki jiwa kompetitif pun Akhirnya tidak akan maksimal dalam output belajarnya Begitukah atau bagaimana Kak Jov? Betul sekali jadi kalau misalnya kecerdasan kemudian tidak disertai dengan jiwa kompetitif pada anak Nah yang akan terjadi adalah anak cerdas, anak pintar Namun dia tidak bisa membandingkan atau tidak bisa mencapai ke hal yang lebih baik dari yang dia miliki sekarang ini Sehingga dengan kata lainnya mudah puas Nah mudah puas ini memang pada suatu hal tertentu memang adalah hal yang baik ya Jadi misalnya contohnya tidak stres gitu kan ya Nah tapi pada kadar tertentu juga ini diperlukan Karena itu yang menjadikan diri kita akan selalu menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya Oke tetap harus ada begitu ya Betul Walaupun kita pula sebagai orang tua yang harus mampu untuk mengelola kadarnya Sehingga tidak membuat anak justru menyedi stres Nah Kak Jovita tadi kan sempat sampaikan bahwa sebetulnya ini harus dipersiapkan Anak memiliki jiwa kompetitif itu perlu supaya prestasi yang dimiliki juga menjadi lebih optimal Tapi perlu persiapan juga Dimulai usia berapa sebetulnya kita sudah bisa mempersiapkan anak untuk memiliki jiwa kompetitif begitu Kak Jovita? Iya nah ini pertanyaan bagus banget nih Jadi sebetulnya kalau kita lihat setiap manusia kan punya jiwa kompetitif yang ada pada dirinya Dan jiwa kompetitif ini tidak semata-mata ada begitu saja Jadi memang ada tapi tidak dibawa sejak lahir Tapi ini adalah upaya dari lingkungan sebetulnya yang untuk membentuk atau menumbuhkan jiwa kompetitif ini pada anak Nah kalau kita lihat pada usia dini sebetulnya itu sudah ada Contohnya apa ada si Blinkly Farley kan Persaingan antar sodara kandung Berarti kan itu yang menandakan bahwa ada nih gitu Nah hanya saja tingkatan tinggi rendahnya persaingan itu tergantung dari misalnya pola asuh orang tua Dan perlakuan orang tua seperti itu misalnya Apabila orang tua terbiasa suka membanding-bandingkan antara kakak dan adik Maka persaingan itu akan semakin tinggi gitu Tapi kalau misalnya orang tua terbiasa untuk misalnya melihat Oh yang kakak itu kelebihannya ini yang adik seperti ini Jadi tidak membanding-bandingkan maka kita akan lihat itu si Blinkly Farleynya akan lebih kecil seperti itu Nah sejalan dengan waktu yang harus dilakukan orang tua adalah Kalau namanya anak-anak tentunya lewat permainan Nah karena itu yang paling menyenangkan Jadi kita harus lihat bahwa fase anak-anak adalah fase yang menyenangkan Dan apapun yang kita harus lakukan pada anak adalah yang sifatnya adalah fun, senang Contohnya seperti ini Anak-anak melakukan apapun di usia fase anak-anak Anak-anak jadi maksudnya di bawah usia 6 tahun Itu dia melakukan segala terus dengan senang Dan mereka tidak menuntut adanya penilaian terhadap apa yang dia lakukan gitu Nah sehingga orang tua diharapkan bisa menerima ini dengan baik Misalnya contohnya namanya permainan ya berarti just play aja gitu Jadi kita tidak usah bilang misalnya anaknya suka menggambar nih atau suka melukis Dia kan mengambil pensil kemudian mencoret-coret gitu Jadi kita tidak perlu lah Ih kakak kok gambarnya begini sih misalnya Itu berarti sudah ada pengomentari dan ada unsur penilaian gitu kan Jadi bisa lebih bagus loh Nah itu kan sudah penilaian gitu ya Itu jangan Jadi walaupun dia hanya mencoret-coret misalnya Kemudian atau misalnya mewarnai secara abstrak Dan bahkan misalnya contohnya masih bisa Umur 3 tahun dia masih bisa bikin lingkaran Atau baru bisa bikin lingkaran Atau kemudian mewarnanya tidak penuh Itu kita puji Wah hebat ya pinter ya Kemudian akan lebih bagus lagi misalnya kita tempelkan nih di dinding Misalnya di kamar atau di ruang keluarga Dengan demikian anak fun untuk mengerjakannya Dan yang kedua dia akan mempunyai rasa percaya diri karena merasa bahwa hasil kerjanya itu dihargai Nah ini adalah salah satu pembelajaran kompetitif di tahap awal Jadi menerima apa yang dia lakukan Melakukannya dengan senang hati dan tidak ada unsur penilaian dulu di dalamnya Jadi kita hanya bermain dengan anak Memuji hasil karyanya itu yang harus kita lakukan Kemudian tahap yang kedua kita bawa ke situasi bermain Misalnya pada usia anak-anak berarti permainan-permainannya Contohnya nih permainan skrebel Misalnya merangkai kata gitu Misalnya anggota keluarganya ada ayah, bunda, kakak, dan adik Kita ajak perempat itu bermain skrebel gitu Terus kemudian monopoli misalnya ular tangga Itu kan ada yang mana yang bisa mencapai target duluan Yang mana yang belum Nah tapi disini kita tidak fokus kepada Wih ayah yang bisa duluan sampai ayah yang menang ya Enggak seperti itu Tapi adalah menikmati saat bermainnya ini Sehingga anak bisa misalnya dalam permainan ular tangga Dia tahu bahwa oh aku punya kemampuan berhitung yang baik loh gitu Aku bisa memindahkan pin ini ke kolom satunya Berarti kan aku punya kemampuan yang baik untuk memindahkan misalnya seperti itu Jadi itu dulu harus dia miliki Dan caranya lewat permainan kalau untuk usia anak-anak Nah semakin besar sebetulnya usia 9 tahun Barulah anak itu punya pemahaman yang penuh tentang arti kompetitif Atau jiwa kompetitif itu Oh 9 tahun ya Betul, kalau sebelum 9 tahun mereka tidak bisa memaknai itu secara tepat Jadi hanya lebih ke arah feedback aja yang didapat dari lingkungan Kalau misalnya sering dibandingkan ya akhirnya dia merasa bahwa Akan menjadi anak yang egois misalnya seperti itu Tapi kalau misalnya dia diterima Dia akan menjadi anak yang bisa bermurah hati dengan orang lain Dan misalnya menerima misalnya contohnya hal-hal yang terjadi di lingkungan dia Tanpa membandingkan diri dia dengan orang lain Tapi itu tahap yang harus dilalui Supaya nanti 9 tahun dia bisa memaknai arti kompetisi itu sebenarnya Nah jadi di 9 tahun sebetulnya baru kita memasukkan anak ke dalam ajang kompetisi yang sungguhnya Dimulai di usia itu Persiapan-persiapannya agar bisa berkompetisi dengan sehat Itu diawali dari usia dibawahnya dengan cara yang tadi ya Kak Joya Betul sekali Oke kita akan bahas lebih banyak lagi pemirsa tentang topik ini Line telepon sudah kami buka di 021-29032644 Atau di Instagram at Bincang Saati Dai TV Kami akan kembali selepas yang satu ini Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Saati Kembali lagi di Bincang Saati masih membahas topik tentang menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Untuk Anda yang punya pertanyaan line telepon 021-29032644 Kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Saati Dai TV Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Royal Tarumah Kak Jovita Maria Verliana MPSI Psikolog Kak Jovita Kalau kita bicara mengenai jiwa kompetitif Itu kan dimulainya tadi seperti Kak Jo bilang di rumah gitu kan Tapi ketika kemudian anak di sekolah Kemudian mulai masuk 9 tahun Artinya kan SD 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 Itu kita bisa mulai untuk dari sekolah juga gak kita mulainya Bisa Memang awalnya memang dari keluarga Hanya saja sekolah ini jadi ikut membantu keluarga Dalam hal menanamkan jiwa kompetitif pada anak gitu Nah tapi namanya dunia pendidikan tadi itu tetap aja peran keluarga lebih besar gitu ya Nah kalau untuk di pendidikan misalnya contohnya di anak usia dini Biasakan para guru ini suka gini nih contoh sederhananya Dia menceritakan suatu cerita kemudian Ayo siapa yang bisa jawab gitu ke anak saya Nah itu aja sudah menumbuhkan jiwa kompetitif Karena mengajak anak untuk berinisiatif Mau mengekspresikan diri melalui jawaban-jawaban yang diberikan gitu Nah sehingga biasanya kalau ada anak-anak yang diem gitu Atau misalnya ditanya kemudian dia sering tidak memberikan jawaban Biasa gurunya akan memberikan support gitu kan Misalnya Ayo Ari yang sekarang jawab ya Misalnya gitu Tadi kan teman-temannya udah sekarang Ari ya Nah akhirnya Ari mulai bisa misalnya mengutarakan Nah begitu bisa mengutarakan Kemudian sudah sama gurunya di Ayo tepuk tangan semua buat Ari Ari hebat ya gitu-gitu Nah itu sudah sebetulnya menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Kalau misalnya dalam event-event tertentu Misalnya ada lompat-lompat 17 Agustus gitu kan Kemudian ada event-event yang ada di sekolah Misalnya hari-hari besar dan sebagainya Itu sebetulnya juga sarana bagi sekolah Untuk menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Nah tapi disini bagusnya Biasanya kan pihak sekolah seperti ini Siapapun yang menang Itu mereka memberikan hadiahnya pada semua anak gitu Nah ini bagus Jadi sehingga anak yang kalah tidak merasa rendah diri gitu Jadi tidak merasa minder Tapi mereka merasa bahwa mereka semua sama-sama menang Gitu karena mereka semua sama-sama dapat hadiah Belajarnya juga dari situ Tapi juga tidak untuk membuat tidak percaya diri Bagi yang kebetulan tidak memenangkan perlombaan Begitu ya Kak Jo ya Betul benar Idealnya harus seperti itu Idealnya seperti itu Oke nah sebetulnya kalau kita berbicara mengenai jiwa kompetitif Kak Jo itu ada peran genetik ya sih Kayak ayahnya atau ibunya adalah orang yang sangat-sangat kompetitif Kemudian anaknya menjadi anak yang juga memiliki jiwa kompetitif Itu gimana Kak Jo? Jadi sebetulnya tidak menurun secara genetik Tapi dengan ayah dan bunda yang kompetitif Maka mereka akan mendidik anaknya juga dengan kompetitif yang tinggi Pola asuh Pola asuh Jadi arahnya lebih ke situ Jadi bukan diturunkan secara genetik Tapi lebih ke arah pola asuh yang dipakai oleh ayah dan bunda yang kompetitif Otomatis dia akan membuat target juga ke anaknya untuk kompetitif Nah yang harus diwaspadai oleh orang tua yang kompetitif adalah Satu melihat bahwa usia anak gitu Jadi usia anak ini pertama kan harus kita tubuhkan dulu kepercayaan dirinya Kemudian kita harus bisa menerima diri anak itu Sehingga anak bisa menerima dirinya sendiri Kemudian adanya penerimaan cinta tak bersyarat dari orang tua kepada anak Nah kalau itu semua sudah terpenuhi Maka jangan khawatir anak akan bisa melakukan kompetitif itu sendiri Tanpa kita harus kayak semacam memberikan setting target yang keras dan sebagainya Nah justru orang tua yang biasa punya jiwa kompetitif yang tinggi Kemudian mereka yang terlupakan adalah suka membanding-bandingkan Namanya membanding-bandingkan akhirnya tidak ada yang Tidak ada puas kan gitu Orang akan selalu ada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi Dan biasa orang tua yang kompetitif paling gampang itu termakan dengan akademis biasanya Ya kan misalnya Aduh kenapa sih dapet 9, kenapa sih gak 10 gitu misalnya Padahal 9 aja udah bagus banget Terus misalnya contohnya Aduh matematika kenapa 95 Itu sih misalnya anak temennya tuh Misalnya si Anita aja bisa 100 tuh misalnya kayak gitu Nah jadi sebetulnya itu yang harus diwaspadai Karena dengan membanding-bandingkan dengan anak yang lain Maka satu berarti kita sudah merusak harga dirinya Merusak kepercayaan dirinya Dan akhirnya dia tidak lagi mau berkompetisi Justru itu Karena merasa bahwa kompetisinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Jadi esensinya gak dapet Harusnya kan adalah penambah semangat untuk ke arah yang lebih baik Jadi ini malah justru membuat dia untuk menjadi down dan tidak mau lagi gitu contohnya Nah seperti itu Nah sehingga sebetulnya yang kita harus highlight adalah Yang kita puji atau hargai bukan hasilnya Tapi usaha Prosesnya ya Iya usaha mencapai kesitunya Oke tapi boleh gak sih sebetulnya untuk orang tua kemudian set up target untuk anak Itu gimana Kak Jo? Kalau untuk target itu boleh Nah tapi tadi di bawah 9 tahun kita harus lihat ini semua kan semua about play, about fun gitu ya Jadi targetnya tidak harus keras misalnya tidak seperti ini Pokoknya kalau kamu bisa dapat nilai matematika 10 mama kasih ini deh jalan-jalan gak usah seperti itu Karena anak bagi anak untuk mencapai nilai 10 itu kan berat Memang beda-beda lah kemampuan anak ya Tapi kalau untuk kemampuan yang contohnya dia tidak disitu kemampuan apa namanya talentanya seperti itu Itu akan menjadi berat dan akhirnya menjadi patah semangat justru Tapi kita lebih ke arah kita sendiri yang menetapkan target dan kita menstimulasi anak untuk mencapai kesitu Itu contohnya kita lihat kok dia kurang ya di kemampuan angkanya ya Yaudah kita ajarkan dia dengan permainan misalnya bermain tentang angka misalnya contohnya permainan tradisional dakon gitu ya Jadi kan bisa sambil menghitung gitu Kok anak kok kurang ya dalam hal motorek halusnya Kita ajak dia permainan juga yang berkaitan dengan motorek halus gitu Jadi orang tua yang setting target buat orang tua sendiri untuk membantu anak supaya optimal di kemampuannya Itu di usia di bawah 9 tahun Tapi begitu di atas 9 tahun nah si anak sudah mulai mengerti bahwa dia sudah bisa membandingkan dirinya dengan temannya lain Nah sehingga kalau tadi di tahap sebelumnya itu sudah terpenuhi kepercayaan dirinya Kemudian penerimaan diri kemudian juga penerimaan lingkungan terhadap dia Nah maka dia akan bisa melihat bahwa kok teman aku bisa lebih baik ya dari aku Aku caranya gimana ya mau seperti dia Kayak gitu jadi akan dia meniru cara temannya Insight itu sudah muncul di usia 9 tahun Tapi insight itu muncul perlu ada dasarnya dulu Harus percaya diri, diterima lingkungan, diterima apa adanya oleh keluarga Setelah itu yang paling penting untuk dimiliki anak sebelum mau mengajarkan juga kompetisi Betul jadi sebelum 9 tahun targetnya lebih ke orang tuanya Setelah 9 tahun baru kita mulai membukakan kepada anak bahwa Kalau kamu bagus loh hasilnya Nah itu detailnya caranya gimana membukanya kita bahas nanti Lain telepon sudah dibuka di 021-290-32644 Atau di Instagram At Bincang Saati Dai TV Kamu akan kembali selepas yang satu ini Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Saati Kembali lagi di Bincang Saati Masih membahas topik tentang menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-290-32644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram At Bincang Saati Dai TV Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma Kak Jovita Maria Verliana MSI Psikolog Kak Jovita Menyambung bahasannya tadi 9 tahun Sebetulnya sudah bisa mulai beralih nih Dari usia di bawah 9 Yang sebetulnya kalau mau mengajarkan kompetisi Orang tuanya yang memegang peran Di usia 9 tahun ke atas Kita sudah bisa berbagi peran dengan anak Di mana jiwa kompetisi sudah bisa diterapkan lebih pada anak Di usia 9 tahun Nah kita memulainya dari mana Kak Jovita Sudah 9 tahun mengajarkan anak untuk punya kompetisi Yang punya jiwa kompetitif yang baik Jiwa kompetitif yang sehat Itu kita mulainya dari mana Kak Balik lagi sebenarnya dari keluarga dan keseharian Jadi tetap aja prinsipnya masih sama Dari keluarga dan keseharian Contohnya bisa seperti ini Yang pertama misalnya anak kan biasa umur 9 tahun Dia sudah bisa melakukan sesuatu secara mandiri Punya cara sendiri gitu kan ya Nah kita bisa dari sini Oh cara kamu bagus Tapi kalau bunda Seperti ini misalnya gitu kan Nah nanti dia akan yang meng-compare Oh iya ya cara bunda lebih Lebih efektif misalnya Atau cara bunda lebih cepat ya Daripada cara aku Yaudah aku pakai cara itu Kedua dengan menonton Misalnya contohnya Kita tahu talenta anak di bagian olahraga lah Contohnya ya kan Karena kan setiap gift yang dimiliki anak Beda-beda Misalnya dalam hal olahraga dan anak punya kesukaan yang tinggi terhadap olahraga misalnya Nah selama ini dia misalnya main-main di kalangan teman-teman sekolah Seperti itu Kita bisa mentontonkan sama mereka pertandingan-pertandingan yang serupa gitu misalnya Sehingga anak akan belajar teknik atau belajar hal-hal baru lain dari yang dia tonton tersebut Jadi dia bisa belajar dari orang di luar dirinya Terus berikutnya juga dia bisa belajar dari teman-temannya juga yang mempunyai kesamaan hobi atau minat gitu contohnya Misalnya contohnya dia tadi contohnya suka melukis misalnya atau suka bermain musik gitu ya Nah dia cukup bangga dengan misalnya permainan musik dia yang sekarang gitu Tapi begitu dia melihat temannya Oh temannya bisa ada ininya ya maksudnya jenis musiknya bisa lebih daripada dia Nah dia akan belajar ke situ dan bahkan itu membuat dia menjadi termotivasi bahwa Mah aku mau dong satu misalnya belajar sama si A misalnya atau belajar sama si Rio misalnya Karena Rio itu dia bisa ngemix lagunya misalnya Kalau aku belum bisa ngemix misalnya nah kayaknya aku denger-denger ngemix lebih bagus gitu seperti itu Itu seperti itu jadi lewat keseharian kemudian lewat cerita orang tua Lewat misalnya dari tontonan atau juga bisa dari teman-teman sebayanya Yang ada di sekolah ataupun di sekitarnya gitu jadi kita bisa memperlihatkan itu Kemudian juga kalau untuk pertandingan nah ini yang menarik nih Boleh nggak sih kalau anak-anak itu biasanya ada orang tua yang punya ambisi Pokoknya setiap kali ada lomba gitu kan ratu lomba ceritanya anaknya diikuti diikuti gitu ya Targetnya harus dapet piala misalnya gitu karena piala itu kan dipajang di rumah buat kebanggaan misalnya gitu Nah sebetulnya kalau mau ngikutin anak lomba itu kita harus lihat dulu Karena setiap anak nggak bisa dipukul rata bisa ikut lomba Untuk mengikutkan anak ke lomba itu perlu ketahanan mental yang cukup dulu pada anak Baru kita bisa ikutkan Kalau kita menilai bahwa ini belum cukup ketahanan mentalnya sebaiknya tidak diikutkan Ketahanan mental maksudnya seperti apa Kak Jurita? Contohnya misalnya dia mudah menyerah terus kemudian dia misalnya mudah menyalahkan diri sendiri Atas kegagalan yang dia miliki nih Contohnya misalnya hal yang simpel aja Karena ada anak yang misalnya jatuh Nah kemudian dia langsung menyalahkan hal-hal yang lain misalnya Atau misalnya kemudian dia tadi misalnya orang tuanya sangat ambisius di bidang akademis Kemudian dia dapat nilai misalnya 80 aja Biasanya 90-100 baru ini kan Nah 80 aja berarti menurut dia tuh udah gagal kan Nah dia bisa nangis-nangis kemudian sampai nggak mau makan dan sebagainya Nah itu berarti kan ketahanan mental dia belum cukup kuat Itu jangan diikutkan Kita bereskan dulu ketahanan mentalnya Baru kita boleh ikutkan Dan kalau saya paling seneng adalah kita kasih info bahwa ada pertandingan atau perlombaan Nanti biar anaknya yang memutuskan dia mau ikut apa nggak Kalau anaknya bilang Aku mau ini bun Aku mau ikut ini Baru kita ikutkan Itu yang paling bagus Kita sebagai orang tua boleh men-support Tapi tetap pilihan di tangan anak Jadi bukan orang tua yang tiba-tiba mendadak gitu Udah daftarin kamu harus ikut nih Wah kan kita nggak menghargai anak dong Dan justru kalau misalnya mental belum siap Terus kemudian kita ikutkan itu justru bisa mencederai kepercayaan dirinya Karena banyak sekali apalagi tadi dari orang tua yang ambisius Kemudian kamu harus yang juara tiga besar nih misalnya Harus semuanya harus Nah terus kadang lebih kejam lagi misalnya Kalau nggak gitu pokoknya mama nggak beliin kamu sepatu ya Atau kalau nggak mama nggak ajak kamu ntar liburan di rumah aja Pokoknya harus menang misalnya gitu kan Nah ini kan anak menjadi tertekan Menjadi stres gitu Nah once dia kemudian tidak bisa mencapai setting goals Yang sesuai dengan keinginan orang tuanya Dia kan merasa dirinya tidak mampu Padahal saat itu dia tidak menang kan bukan karena dia tidak mampu Bukan karena tidak cerdas Itu adalah perkara misalnya contohnya nih Apalagi kalau lomba-lomba seni Lomba-lomba seni pada anak usia dini Saya mau kasih gambaran ke orang tua nih Misalnya lomba menggambar aja Contohnya nih ya Lomba menggambar biasa yang menang adalah Anak-anak yang ikut tanggar bener nggak? Oh iya betul Iya kan? Kita mau lihat lomba gambar dimanapun Pasti yang menang adalah anak ikut tanggar Sehingga anak-anak yang tidak ikut tanggar itu pasti kalah Gitu Itu yang pertama Nah terus kemudian anak-anak yang menang ini Karena dia ikut tanggar Dia punya tipikal gambar tertentu Ya kan? Nah sedangkan ini tidak dimiliki oleh anak-anak yang tidak ikut tanggar Nah di satu sisi adalah anak yang tidak menang Akan merasa bahwa gambar aku jelek ya bun Padahal ini kan seni Bukan perkara bagus atau jelek Ya kan? Dan perkara selera ini sesuai dengan juri apa enggak gitu Nah jadi sebetulnya sangat di-prepare Kalau untuk yang ikut lomba-lomba seni pada anak usia dini itu seperti itu Gitu jadi bener-bener orang tua harus kasih pemahaman Kalaupun mau mengikutkan dan anaknya memang senang ikut Kasih pemahaman bahwa bukan menjadi yang pemenang Tapi kita mau melukis bersama-sama teman-teman yang lain Di usia 9 tahun pun pengenalan nilai kompetisinya juga seperti itu? Iya betul Jadi do the best Jadi kamu lakukan yang terbaik semaksimal mungkin yang kamu bisa Jadi dia adalah jiwa kompetitifnya dinilai dari dirinya sendiri Bukan dinilai dari orang lain Sehingga misalnya contohnya dia ikut 3 kali perlombaan Nah kita harus lihat dari hasil kerja keras dia Misalnya di perlombaan pertama Misalnya dia mempersiapkan diri 3 hari sebelumnya Misalnya dia berlatih gitu ya Kemudian di perlombaan kedua dia akhirnya 5 hari sebelumnya Di perlombaan ketiga karena dia makin senang nih Dia akhirnya setuah minggu sebelumnya dia mempersiapkan diri Nah ini yang harus dipuji Bahwa bunda walaupun terlepas dari dia menang apa enggak ya Kita harus puji bahwa bunda lihat kamu semakin hari kerja keras kamu semakin meningkat ya Semangat kamu semakin hari semakin tinggi loh Itu bunda salut banget sama kamu gitu Jadi bukan hasil kamu menangnya gitu yang dipuji Tapi lebih ke arah usahanya ketekunannya dan kerja kerasnya itu Oh oke berarti kita memuji prosesnya gitu ya Betul sekali Oh proses yang memang sudah dilakukan itu yang diberikan pujian Bukan hasil Bukan hasil Oh kalau kemudian orang tua kadang-kadang ada yang sudah terbiasa untuk memberikan pujian pada hasilnya gitu Kak Jovita Nah itu gimana Kak? Nah kalau sudah terlanjur seperti itu ya kita jangan menutup mata untuk bisa merubah itu gitu Karena kan enggak ada yang terlambat ya Tetap katakan pada anak Misalnya contohnya sudah terlanjur gitu ya Yang kemarin itu kamu sudah bagus nih bisa ada yang menang ada yang kalah misalnya gitu kan Nah yang diajarkan pada anak adalah sebetulnya bagaimana dia bisa menerima kekalahan tentunya Karena kalau orang dari kalah menjadi menang kan lebih oke ya Daripada dia pernah menang terus kalah Nah bener mempertahankan lebih susah kan daripada meraihkan ya Nah kita harus tanamkan bahwa ih waktu itu abang hebat loh gitu misalnya Atau kemarin abang hebat loh Karena walaupun kalah tapi abang itu bisa senyum ke semua peserta yang lain Bisa kasih selamat ke semua penang-penangnya Berarti abang itu punya jiwa yang besar gitu Jadi kita ubah gitu Perspektifnya harus diubah Seru banget ini perbincangan Kita akan lanjutkan lagi Pak Bersa Selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda Line telepon 021-290-32644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram At Bincang Saatidai TV Kembali kembali selepas yang satu ini Pastikan Anda tetap di Bincang Saatidai Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saatidai Membahas topik tentang menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-290-32644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram At Bincang Saatidai TV Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari rumah sakit royaltarumah Kak Jovita Maria Verliana MPSI Psikolog Kak Jovita Tadi di segmen awal sekali kita sudah membahas Bahwa punya jiwa kompetitif pada anak itu penting Mengingat persaingan yang semakin ketat Kemudian juga gak mungkin bahwa Yaudah deh yang gini-gini aja gitu kan Tapi sebagian anak kita melihat mungkin pemirsa di rumah Juga ada yang mengalami dan merasakan Kok kayaknya anak saya santai banget deh Gak ada tuh pengen berkompetisi atau apa Segini yaudah cukup Segini yaudah bagus gitu Itu gimana Kak Jovita Kenapa sih bisa ada anak-anak yang memang Tipenya seperti itu gitu Jadi dia puas dengan apa yang dia Mudah puas Mudah puas Sebetulnya anak-anak mudah puas Ini gak selalu negatif ya Karena dia itu sebenarnya positifnya Ada juga gitu Positifnya adalah satu Ya biasa tinggal stresnya rendah kan Dan terus anaknya Kalau orang tua biasa ngomong Ih cuek banget dia pokoknya cuek banget gitu kan Dari stresnya rendah Dan kemudian gini Sebetulnya kalau kita lihat Adalah kalau anak yang Tadi mudah puas Kita harus lihat dari beberapa hal dulu gitu Apakah mudah Dia puas dengan apa yang dia punya itu Apakah karena dia merasa bahwa Dia sudah melakukan yang lebih baik Dari yang kemarin-kemarin Kalau memang itu iya Berarti itu sudah termasuk jiwa kompetitif Karena bisa jadi beda perspektif Dia membandingkan dengan kemampuan dia sendiri Dan dia merasa dia sudah yang terbaik Untuk sekarang ini Jadi dia tidak membandingkan dengan Anak-anak yang lainnya gitu Nah gitu Nah tapi kalau misalnya ini ada anak yang dia Tidak membandingkan juga dengan kemampuan dia sebelumnya Tidak membandingkan dengan yang Yang orang lain juga gitu kan Nah ini kita bisa bilang jiwa kompetitif dia kan sangat lemah Nah ini perlu kita Dongkrak sedikit gitu Caranya kita berikan motivasi Misalnya kadang kita yang harus mengajak anak-anak Makanya perbanyak aktivitas dia Dengan dia punya banyak aktivitas Berarti kan dia membuka Pintu untuk motivasi dia itu lebih ke arah yang tinggi Contohnya kita ajak dia ke bidang olahraga Kemudian ke bidang seni ya gitu kan Lewat klub-klub Ataupun lewat Misalnya teman-teman bermainnya gitu Nah kemudian kita sering-sering ajak dia untuk melihat Misalnya kayak kemarin ASEAN Games gitu-gitu Itu adalah contoh yang bagus Dan maksudnya adalah suatu kesempatan yang bagus Kalau orang tua bisa mengajak anaknya Karena disitu anak-anak akan belajar bahwa Oh iya ya persaingan itu perlu Daya kompetitif itu perlu Kemampuan atau jiwa kompetitif perlu untuk apa? Untuk bisa mencapai target yang lebih Dan kalau kita lihat adalah Sebetulnya tuntutan zaman sekarang ini kan Kalau kita lihat kan jenis pekerjaannya juga semakin beragam Tingkat pendidikan juga semakin tinggi Dan semakin kreatif kan Kalau kita lihat lapangan kerjanya Jadi sebetulnya tingkat persaingan kan juga sangat tinggi nih sekarang Jadi makanya nama orang tua Kita bisa mempersiapkan anak kita Untuk menyongsong masa depan Yang kedepannya akan lebih kompetitif lagi kan gitu Oke Sudah ada penelpon? Oh ada penelpon kita ini dulu ya Kita sama penelpon kita terlebih dahulu Halo Halo Minyang Sati Halo Ibu Ayu selamat siang Saya Ibu Istri dari Jakarta Ibu Istri dari Jakarta Ibu Ayu saya kan punya anak kelas 6 SD nih Dia aktif banget kegiatan basket kan Dan dia sebagai kaptennya nih Terus selama kelamaan tuh saking dia sering menang Dia kayak ngeremehin temen-temennya gitu loh Itu sebenarnya bagus apa enggak sih? Baik Baik kami coba jawab bersama disini Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sahati Karena sudah sering menang dan berkompetisi Akhirnya jadi meremehkan Nah itu bagaimana? Ini pertanyaan bagus banget nih Jadi sebetulnya yang penting adalah dari setiap kompetisi Kalau ini kan pertanyaan berarti perlombaan yang diikutkan kan Karena gak selalu kompetisi tuh berujung dengan lomba Tapi lomba adalah salah satu sarana Untuk kita bisa berajang kompetisi Atau meningkatkan jiwa kompetisi Nah kalau kita lihat disini dalam hal ini Karena pertandingan basket ya berarti ya Berarti kan lebih ke arah perlombaan Nah yang paling penting adalah Kita harus berdiskusi kepada anak Atau sharing kepada anak Tentang atau melakukan refleksi diri Setelah perlombaan itu selesai Atau setelah kompetisi itu selesai Itu yang paling penting Jadi jangan sampai kita ikut-ikuti lomba Tapi kemudian habis itu kita gak tarik refleksi dirinya apa Nah ini yang akan terjadi biasa Makanya anak akhirnya jadi yang terbiasa menang Akhirnya kemudian jadi meremehkan yang kalah Atau kemudian yang gak pernah menang juga Akan merasa semakin minder Dan gak mau ikut lagi lomba-lomba lain-lain gitu kan Karena tidak ada refleksi diri Nah refleksi diri ini yang penting adalah Satu tadi kita tengkankan pada anak Kalau untuk dia yang terbiasa menang terus Adalah jiwa empatinya Bahwa satu dia punya karunnya Misalnya selama ini dalam bidang basketnya Udah jago sekali Dan apalagi jadi kapten pula Jadi kan udah hebat Dia ketuanya pula gitu kan ya Nah itu adalah hal yang baik gitu Nah kemudian kita berikan pengertian bahwa Nah namun harus ingat Makanya kita biasa ikutkan di Makanya perlu adanya Kita referensikan dengan hal-hal yang misalnya Contohnya tadi Asian Games Atau lomba-lomba yang ada di TV Atau kemudian kita kan banyak sekali Perlombaan-perlombaan basket yang diadakan Dari tingkat ke jurnas dan sebagainya Kita ikutkan Supaya anak itu tahu bahwa di atas saya Masih ada lagi yang lebih tinggi Nah kemudian kita ikutkan klub Mungkin selama ini dia menangnya Antar sekolah aja Misalnya Ikutkan klub Karena klub itu akan punya Kemampuan yang lebih tinggi Dari tingkat sekolah Nah disitu dia akan lihat Oh iya berarti aku jangan sombong dong Karena di atas aku Masih ada lain lagi gitu Nah itu dia perlu melihat sendiri Belajar sendiri Merasakan sendiri Sehingga dia bisa merefleksikan bahwa Namanya yang ter itu gak ada habisnya Gitu Dia bisa menjadi yang selalu terselama ini Karena dia memang berada pada lokasi yang sama Misalnya dengan tingkatan lomba yang sama Akan berbeda jika dia mencapai tingkatan lomba yang lebih tinggi dari itu Jadi diperkenalkan dengan kompetisi-kompetisi yang lebih tinggi Lingkungan yang lebih luas Sehingga membuat anak juga memiliki pandangan yang lebih luas Lebih tinggi juga tentang prestasi yang dia miliki Gitu ya Betul sekali Dan lebih ke arah refleksinya tadi ya Bahwa Hasil ini kamu bisa menang ini karena hasil kerja keras satu tim itu bagus Gitu Tapi kalau ada satu atau dua orang aja Yang nge-timnya aja gak kompak misalnya kayak gitu Atau yang latihannya gak mau dateng atau gak disiplin gitu kan Itu gak akan jadi seperti ini Jadi ini adalah hasil dari proses gitu Proses yang mana ya proses kerja keras, ketunggunan dan kinerja satu tim Oke Jadi refleksi itu penting untuk selalu dilakukan di setiap kegiatan kompetisi yang sudah dilakukan oleh anak gitu ya Kak Jovita Baik menang maupun kalah Iya Nah kalaupun kalah bentuk refleksi yang bisa dilakukan seperti apa Kak Jovita? Nah kalau kalah bentuk refleksinya adalah seperti ini Bahwa yang penting dia sudah melakukan yang terbaik Dan kita lihat usaha dia semakin meningkat Nah itu yang penting Itu adalah prestasi yang dia punya Bahwa dia punya tingkat endurance yang tinggi gitu misalnya Contohnya kayak tadi Kalau bunda lihat kamu yang kemarin latihannya Waktu pas awal-awal latihannya masih sebentar sebentar tuh Makin lama kamu makin latihannya makin intens Makin lama gitu makin panjang Nah itu aja sebetulnya berarti kamu udah bagus loh Menurut bunda kamu udah juara Kayak gitu Contohnya kayak gitu Karena kamu bisa meningkat dari yang kemarin-kemarin Kemudian yang kedua kita lihatkan juga Kalau misalnya anak-anak yang At least ya contohnya dia suka lomba Misalnya anaknya memang suka lomba Tapi dia setiap kali ikut pertandingan Dia selalu misalnya belum pernah menang Nah kita harus evaluasi juga sebagai orang tua Jangan-jangan kita milih lombanya yang ketinggian nih gitu Perlu juga kayak gitu Atau karena dalam suatu perlombaan kan banyak faktor yang berperan Misalnya tingkat lombanya yang ketinggian Berarti lain kali kita ikutinnya kita turuninlah grade-nya Yang kedua Nah mungkin strategi mainnya Atau strateginya dia dalam mencapai lomba tersebut yang perlu perbaikan Kalau kita melakukan hal yang sama terus Hasilnya kan akan sama gitu kan Tapi kalau kita merubah caranya Merubah strateginya Ada kemungkinan itu akan juga merubah hasilnya Nah ini yang perlu anak belajar Dan kita kasih tahu caranya Misalnya Oh lain kali kalau misalnya dalam tadi Contohnya basket Kita kasih lihat Oh berarti kamu tuh kurang Ininya Maksudnya slam Slamnya itu kurang tepat Kalau gitu kamu lain kali Harus belajar 70 kali slam Selama ini kan cuma 50 nih Terus kemudian Pakai lapangan basket yang berbeda Jadi adjustingnya juga berbeda Bisa dia ngefil adjustingnya Misalnya kayak gitu Jadi seperti itu caranya Atau bahkan misalnya pelatihnya Itu juga bisa Jadi kita sebagai orang tua Yang bisa membantu dia Kita bisa melihat bahwa Oh ini ada sesuatu yang perlu dibenahi Kita ajarkan Supaya nanti Untuk masa depan dia Dia tahu Kalaupun dia gagal Yang gagal bukan dia Mungkin karena Prosesnya kurang lama Atau strateginya yang Kurang tepat Atau mungkin misalnya Tim pendukungnya Yang misalnya Perlu ditambah Keterampilan Atau skillnya Misalnya seperti itu Oke Jadi pun menang Ataupun kalah Refleksi penting Untuk dilakukan Ketika menang Refleksinya seperti yang tadi Kak Juvita sampaikan Ketika kalah pun Tidak kalah penting Untuk membuat anak Bisa mereview lagi Sebetulnya sumber-sumber Kekalahannya Dimana gitu ya Perangkatan tua berarti ya Kak Juvita sangat besar sekali Untuk membuat anak Memiliki jiwa kompetisi Atau jiwa kompetitif Yang sehat gitu ya Nah kerap kali bertemu Pada kasus-kasus Dimana Ada kompetisi Tapi Maunya menang terus Ada kan beberapa Kondisi Dimana kalau kalah tuh Rasanya Sedih banget Marah banget Gitu kan Tidak mau untuk Dikalahkan Nah itu Gimana tuh Kak Juvita Dari pihak anaknya Dari pihak anak Dan orang tua tentunya Oke jadi Pokoknya mau menang terus Gak mau dikalahkan gitu Maksudnya gak mau kalah gitu ya Nah disini kita harus Bisa lagi-lagi Ke refleksinya lagi Bahwa Tekankan bahwa Apapun hasilnya Dia sudah Melakukan yang terbaik Yang dia punya gitu Nah kalaupun memang Dia tidak bisa Menerima kekalahan Berarti kan Justru namanya PR kita sebagai orang tua adalah Memperbaiki Kenapa dia gak bisa itu Mungkin kita yang terlalu Setting target Terlalu sering sama dia Atau terlalu tinggi sama dia Dan mungkin kita sebagai orang tua Yang misalnya Contohnya katakanlah Yang selalu memaksa dia Untuk mencapai target Sehingga akhirnya dia ingin Membahagiakan orang tua Dengan cara itu Menarik perhatian orang tua Dengan cara menang lomba Dan sebagainya Ya kita memang Kalau merasa salah Kita harus minta maaf Bahwa Tidak seperti itu sebetulnya Selama ini bunda salah Akan lebih Jauh lebih Berharga Kalau memang Prosesnya itu Yang kamu lalui dengan baik Semaksimal mungkin Tambahkan potensi diri Nah itu yang paling penting Dibandingkan Membandingkan dengan orang lain Oke pemirsa Sudah ada yang punya pertanyaan Line telepon masih kami buka Di 021-290-3264 Atau di Instagram kami At Bincang Saatidai TV Dan sekarang kami telah menyiapkan Rangkaian tips untuk Anda Tipsnya tentang bagaimana Mengenalkan kompetisi sehat Pada anak Seperti apa tipsnya Silahkan simak Yang berikut ini Pemirsa Bincang Sehati Mendidik anak bersaing secara sehat Tentu memiliki dampak positif Antara lain mengajarkan rasa empati Ketekunan Kerja keras Perbaikan diri Dan kerjasama Dan berikut ini Beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua Untuk mengajarkan kompetisi sehat pada anak Antara lain Tanamkan konsep positif mengenai persaingan Katakan kepada anak Bahwa pencapaian bukan hanya tentang memenangkan sesuatu Tetapi harus memaknai hal tersebut Dari tujuan akan sesuatu Dan berusaha mencapainya Beri contoh yang baik Ajarkan anak mengenai kompetisi yang baik Anda bisa memulainya melalui permainan sederhana bersama anak Seperti bermain kartu, scrabble, atau monopoli Dorong anak untuk fokus pada tujuan pribadi Tujuan utama kompetisi adalah untuk menunjukkan kemampuan maksimal diri sendiri Dan bukan orang lain Hargai setiap hasil yang diperoleh anak-anak Apapun hasilnya, berikan penghargaan atau pujian Agar anak merasa dihargai Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di Bincang Sahati Membahas topik tentang menumbuhkan jiwa kompetitif pada anak Untuk anda yang punya pertanyaan, 021-29-032-644 Sudah kami buka untuk anda Atau di Instagram Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan psikolog dari Rumah Sakit Raya Autaruma Kak Jovita Maria Verliana, MPSI Psikolog Kak Jovita, kalau kemudian Tadi seperti Kak Jovita sampaikan Berada dalam satu setting situasi lomba Itu kerap kali kan gak selalu menang Nah kadang-kadang ada anak gitu ya Mungkin Pak Mirsa juga pernah mengalami situasi Dimana yang udah ikut lomba berkali-kali Berkali-kali, eh kalah-kalah terus gitu kan Emang orang itu harus melakukan evaluasi Tapi memberikan keyakinan pada anak Untuk gak jadi trauma Untuk tetap mau harus yuk coba lagi yuk Di perlombaan yang berikutnya gitu kan Nah itu apa yang bisa kita sampaikan pada anak? Jadi kita, yang penting satu kita dampingin Dan kita harus, kita ada ini ya Cinta tak bersyarat kepada anak Itu kan kebaca sama anak Jadi kalau misalnya kita setiap kali lomba Kita selalu puji apapun hasilnya gitu Nah kemudian setiap kali apa yang dia lakukan juga Kita puji prosesnya misalnya kayak gitu Nah dia akan menjadi anak yang percaya diri Jadi dia akan senang ikut lomba Senang ikut kompetisi Karena dia tahu bahwa hasilnya apapun Itu membuat dia juga tetap dicintai sama orang tuanya Hmm, oke Balik lagi berarti keperan orang tua ya Untuk bisa menerima apa adanya kondisi itu gitu ya Dan terus mendorong anak untuk Mau mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya Oke, nah kemudian Kompetitif kadangkala bersandingan dengan Sportivitas Jadi ada anak tertentu yang Sangat tinggi jiwa kompetitifnya Tapi sportivitasnya itu Bisa dibilang perlu untuk ditingkatkan Karena aku ingin untuk menang Selalu ingin jadi juara itu cukup besar Tapi mengimbanginya dengan sportivitas itu kurang Nah kita melatihnya seperti apa Kak Jovita Untuk tipe-tipe anak yang seperti itu Jadi dengan by doing Jadi begitu dia ngelakukan Terus kemudian contohnya ada perilaku dia yang tidak sportif nih Contohnya tidak sportif kan banyak Misalnya contohnya Dia suka marah-marah Kalau misalnya kalau Ah ini yang curang wasitnya sih Wasitnya belain dia Misalnya dari sekolah dia kali apa gitu-gitu kan Nah kita kasih tau ke anak bahwa Bang itu gak boleh seperti itu Kalau misalnya memang Kamu tidak menang Ya berarti kamu harus sportif Dengan kamu sportif Dengan kamu bisa Tersenyum berlapang dada Dan beri salam kepada yang menang Misalnya memberi selamat kepada yang menang Itu artinya kamu udah juara loh Betul aja Dengan kebesaran hati kamu itu kamu udah juara Nah disitu sebetulnya letak championnya tuh disitu Kalau yang di lapangan itu hanya by score kan gitu Tapi begitu kamu bisa kalah Kemudian bisa tetap senyum kepada yang lain Kemudian juga pada lawan Kamu bisa mengucapkan selamat ya Kamu menang ya Kongret ya Dan kamu bisa menerima itu Itu sebetulnya champion yang ada di dunia Nyatanya adalah kamu Bukan dia yang by scoring doang Itu harus ditanamkan pada anak ya Karena kalau susah loh kak Jovita Untuk anak bisa menerima hal seperti itu Nah itu gimana untuk anak-anak yang sulit Untuk bisa menerima kondisi tersebut gitu Nah itu memang harus berkali-kali dan berulang-ulang Supaya akhirnya kemudian dia tertanam Dan menjadi terbiasa dengan hal itu Dan yang paling penting itu tadi Orang tua jangan punya target yang terlalu tinggi Dan selalu mengepus anak untuk menang by score aja gitu Tapi lebih ke arah penghargaan Kepada apa yang sudah anak lakukan Usahanya Kemudian itu yang memang Dihargai betul oleh orang tua gitu ya Terus satu lagi ini Nah dalam dunia sekarang ini kan Maksudnya kita lihat teknologi juga semakin berkembang Dunia juga semakin maju Pekerjaan-pekerjaan yang lain juga semakin banyak yang kreatif gitu ya Dan kalau kita lihat kan disini negara itu ada dua macam ya Ada negara yang masih sifatnya kompetitif Ada juga yang kolaboratif sebetulnya Nah kalau untuk new era yang sekarang ini Sebetulnya memang kompetisi perlu Tapi juga jangan lupa untuk menanamkan sifat kolaboratif Oke Apa itu kan Jovita Implementasinya di mana sifat kolaboratif itu Kolaboratif itu kan adalah Keterampilan atau kemauan untuk bekerja sama dengan pihak lain Sehingga dalam bekerja itu tidak melihat Kehebatan aku aja per individu Tapi lebih ke arah Kita bisa kuat karena kita satu tim Oke Aku mungkin bisa misalnya contohnya Aku bukan bisa desain Tapi aku nggak bisa ngisi suaranya misalnya Si A yang bisa ngisi suaranya Yang B bisa ngisi musiknya misalnya Yang ini jadi akhirnya jadi suatu orkestra yang indah misalnya Oke Seperti itu Nah sehingga ini yang penting Jadi tapi itu hanya bisa dilalui Tadi kalau misalnya tadi di tahapan sebelumnya Jiwa kompetitif itu secara sehat udah ada Kemudian baru kita tingkatkan ke arah kolaboratif Dimana anak atau orang akan melihat bahwa Oh iya ya aku hebat ini bukan karena aku aja Aku hebat ini karena banyak orang yang ada di samping-samping aku Misalnya papa mama yang selalu mendukung Pelatih aku Teman-teman aku yang support ring aku Guru aku yang udah kasih aku kesempatan latihan di jam pelajaran Misalnya kayak gitu-gitu Nah itu semua yang mendukung supaya aku bisa berhasil Itu sebetulnya kolaborasi kan Jadi bukan karena dia sendiri gitu Oke oke Jadi itu pun nggak kalah penting harus dilatih pada anak gitu ya Jiwa kolaborasi ya Iya dan di jaman era yang sekarang Kalau kita lihat kemampuan orang kan semakin luar biasa ya Bisa bikin mobil terbang lah Bisa bikin yang kemana misalnya Apa namanya udah ciptain kita bisa terbang sendiri Nggak usah pakai pesawat lah gitu ya Nah itu kan kita nggak mungkin bisa ngalahin itu semua gitu Dengan kemampuan kita yang terbatas gitu Tapi kan sometimes kita perlu itu Nah oleh karena itu kemampuan kolaborasi ini diperlukan Nah kolaborasi itu dalamnya ada kemampuan apa Kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain Berdiskusi dengan orang lain Menyampaikan pendapat ke orang lain Meminta bantuan kepada orang lain Kemudian bisa juga ngetim sama orang lain Dan bisa juga bersahabat dengan orang lain Dan berempati dengan orang lain Semua ini yang ada yang diperlukan untuk kemampuan kolaborasi itu Sehingga bisa kuat Yang tidak kalah penting dibandingkan dengan si kompetisi itu sendiri Betul sekali Itu ya Kacau Vita kemudian terakhir untuk menutup acara kita Tips untuk pemirsa di rumah terkait topik yang kita bahas hari ini Apa yang bisa disampaikan? Iya Kalau untuk pemirsa di rumah Jiwa kompetitif memang perlu pada anak Sesuai dengan tahapan-tahapan usianya Dan kemudian yang penting yang kita lakukan sebagai orang tua adalah Kita memberikan reward atau kita memberikan pujian kepada setiap usaha Yang memang dilakukan anak Bukan pada hasilnya tapi kepada prosesnya Dengan demikian anak akan merasa dihargai Dia punya rasa kepercayaan diri yang tinggi Dan kemudian nanti dia juga akan bisa beradaptasi dengan dunia yang ada di sekitarnya Bisa melakukan jiwa kompetitif itu bisa tumbuh dengan sendirinya Dan akhirnya dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitarnya Dan mencapai hasil yang optimal untuk bidang apapun yang nanti dia inginkan Oke oke Nah kalau kemudian untuk orang tua sendiri apa yang bisa dilakukan untuk Mendorong anak memiliki jiwa kompetisi yang sehat Jiwa kompetitif yang sehat Singkat saja Kak Jo silahkan Iya yang pertama adalah berikan contoh Jadi contoh itu tadi untuk anak usia dini lewat permainan-permainan Jadi contohnya adalah misalnya kita sportif saat bermain Tidak kecewa saat kalah dan sebagainya Itu berikan contoh Kemudian yang kedua adalah Beri selalu beri penghargaan atau pujian kepada anak Apapun yang dia lakukan selama itu meningkat Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah Jangan lupa untuk selalu merefleksikan setiap hal yang terjadi Setiap hal yang sudah pernah dilakukan oleh anak Oke Kak Jovita terima kasih sekali waktunya hadir di Bincang Sati Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan Bincang Sati kali ini Dan akhirnya saya Ayu Sutomo undur diri Jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sati Tentunya hanya di Tai TV Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton!